Bismillahirrahmanirrahim Dewan juri yang saya hormati Pertama-tama dan paling utama Marilah kita tingkatkan resi sekut kita Kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita Berbagai macam nikmat Sehingga kita dapat mengikuti Berkumpul dari ciri-ciri dua Melawan penerbangan salam Mari kita sanjungkan kepada Seorang pahlawan yang tak pernah Makan bawah, seorang proklamator Yang tak pernah naik motor Dan seorang proklamator yang tak pernah Pakai dasi, yaitu Bagikan yang besar kita Nabi Muhammad SAW Karena dia sebelah Kita dapat menghidup Di zaman yang perlu ilmu Dan teknologi seperti sekarang ini Dewa juri yang saya hormati Ketika manusia sudah pasti memiliki orang tua Tidak satupun manusia Yang adikkan orang tua Kita pun menyadari Bahwa orang tua kita bekerja siang dan malam Berarti pulang Memerah kepikiran Sebuah tenaga memperjuangkan Agar anaknya bisa hidup Sayangnya Anak-anak yang lain Karena itu Dalam kesempatan ini Saya akan membawakan sebuah Teramat dengan judul Pentingnya ada kepada orang tua Selamat juri yang saya hormati Dua orang tua kita Tidak ada waktu yang tersisa Tidak ada waktu yang tersisa tanpa memberikan kita Mereka berupaya semangat mungkin Untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tua Berikan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua ditandingkan di dalam perintah untuk bertahunin Sebagaimana peman Allah dalam kitab suci Al-Qur'ana Karim Surah Anissa yang tiga Yang artinya Sumpah Allah Dan jangan sekali-kali kamu memperketutukan sesuatu dengannya Dan hendaklah kamu berbuat baik Ibu bapakku dengan sebaik baiknya Maka Janganlah sekali-kali kita sebagai anak mengatakan perkataan yang menyinggung hati mereka Dan janganlah membentak mereka walaupun hanya mengatakan kata Ah! Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Dalam sebuah riwayat Ibn Umar menegaskan bahwa Tangisan kedua orang tua adalah termasuk dalam penuhakaan yang besar Hadis riwayat Bumari Dewan Yur'i yang kehormati Islam adalah agama yang mulia dalam mengajarkan kita bagaimana ada kesepan santung terhadap orang tua Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagaimana bentuk pengamalan kita berbasti kepada orang tua Yang pertama Belajar yang rajin agar menjadi anak yang pintar Dan tidak kalah pentingnya adalah rajin beribadah dan selalu mendoakan kedua orang tua kita setelah selesai sholat Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allahummafirli walibari daya Ya Allah, ampunilah dosaku, dan dosa kedua orangtuaku, dan sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangi mudikalah, aku masih kecil. Amin, ya Allah beradaan. Semua juga saya hormati, dan teman-temanku sekalian. Jadi, wajib bagi kita semua, untuk selalu berbanti kepada orang tua kita, dan selalu membahagikan mereka, agar menjadi anak yang soleh-solehkan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustililah yang sedang tersawa, panjang rambutnya sampai ke tanah, mari berbanti kepada orang tua, agar menjadi anak yang soleh-solehkan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf sekiranya saya dapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.